Intro Oke Rwin, ini gak usah berlama-lama lagi nih ya Kita langsung waktu dan tempat kita berikan kepada Dr. Febri ya Soalnya kita gak bisa open mic nih kak Oke silahkan Baik-baik, terima kasih Selamat malam Terima kasih Terima kasih Bisa hadir pada malam hari ini sebagai bintang kamu di Anti Oplak Club Malam hari ini saya akan mengangkat topik mengenai ACL Terima kasih kepada Anti Oplak Club Kenapa saya mengangkat topik ini kembali mengenai Cedera ACL Sebenarnya sudah di-onet kemarin sudah sempat saya bahas sedikit mengenai Cedera Ligamen Karena antusias dan banyaknya kebanyakan pertanyaan dari sobat-sobat Anti Oplak mengenai Cedera ACL ini Maka saya minta kepada tim Anti Oplak-Oplak agar Malam hari ini Kesempatan malam hari ini saya akan mengangkat mengenai ACL dan juga kita mengenai lebih dalam lagi mengenai Cedera ACL Khusus masalah ACL Karena di-onet sebelumnya adalah Saya saja jenderal membahas mengenai Cedera Ligamen Dan pada malam hari ini juga saya akan membahas dan menjawab, sekaligus menjawab pertanyaan dari sobat Anti Oplak Mengenai peracara penyembuhan dan apa yang harus dilarui pada pasien-pasien yang atau aktifkan dengan Cedera ACL Dan kebetulan malam hari ini Bintang tamu kita akan membagi pengalaman pribadinya Pengalaman pribadinya saya inginkan mengenai Ketika mengalami dan menjalani proses penyembuhan Sampai sekarang ini tetap menjadi keeper terbaik, saya tahu keeper terbaik di Indonesia Baik, tanpa membuang waktu lagi Jadi saya akan membahas Next slide Jadi sebelumnya Mungkin sobat-sobat Anti Oplak Next slide Oke Next slide Mungkin sobat-sobat Anti Oplak Berpikir atau teman-teman semua berpikir Apa itu ACL Kita lihat di gambar ini Maka yang sebelah kiri adalah gambar utut dari arah depan Yang sebelah kanan adalah gambar utut dari bagai belakang Jadi ACL atau anterior cruciate ligament kalau kita lihat disini Ini adalah salah satu ligament pada daerah depan kita Yang bersama-sama dengan ligament yang lain Ada depan kita yaitu 3 ligament lainnya yaitu ACL atau posterior cruciate ligament pada pertama sini Dan FCL atau Fibro Atau yang lebih dikenal dengan istilahnya LCL Lateral colateral ligament Dan bagian dalam medial colateral ligament Ditambah dengan Pantalan sindik atau meniskus Itu mempunyai peranan sebagai Stabilitas utama Atau primary stability Dari Untuk kita Untuk kita Dimana Dengan fungsi dan peranan masing-masing Dari ligament ini Dia akan menjaga Posisi untuk kita Terutama hubungan antara Turang kering Atau tibia Dengan turang Paha bagian bawah Atau vengor bagian bawah Ini tetap Bisa bergerak dalam posisi yang Posisi yang normal Tidak terlalu banyak pergerakan Biar disana Pergeserannya Biar terlalu jauh disana Next slide Next Kalau kita lihat secara biomekanik Maka Kita lebih fokus lagi Dari 4 ligament Lebih fokus lagi Masalah Ligament ACR Maka secara biomekanik Ligament ACR Ligament Yang Posisinya Menghubungkan Tulang kering Pada bagian depan Yang kalau saya lihat Disini Bagian bawah Tulang kering Bagian depan Kemudian dia akan berjalan Ke belakang Ngirang ke belakang Dan menempel pada Sisi dalam Bagian Dua Daripada Kondail Pemot Atau penjualan Bawah Dari tulang Paha Dia akan menempel ke sana Dan kalau dilihat lebih detail lagi Maka Dia terdiri dari Dua lipatan Atau istilahnya Dua bundles Yaitu Anderomedial bundles Dan Posterolapral bundles Seperti Mana teman-teman Ada sobat anti-ogak Bila Mengenal Oh ACL Ada dua bundles Dari bundles Sebenarnya Inilah Apa nama Bundles Dari pada ACL Nah Lipatan daripada ACL Ini Itu akan berpengaruh Terhadap Jadi Aksi daripada lipatan Perangan dari lipatan Ini sangat tergantung Dari posisi Dari lutut Dimana Pada gambar tengah Kita lihat disana Pada lutut Posisi 90 derajat Dimana kok 90 derajat Maka Lipatan Atau bundle Ateromedial Atau AM bundle Itu Tampak lebih Tegang Lebih tegang Dibanding Dipada PL bundle Yaitu PL bundle Kita lihat sedikit Ada Pada Posisi lutut Full Lurus Atau full Extensi Maka Jadi kebalikan Kebalikannya Dimana PL bundle Lebih Tegang Dibanding AM bundle Hal ini Berpengaruh Berhadap Fungsi Daripada Masing-masing Masing-masing Aksi Daripada Fungsi Masing-masing Bahaya tersebut Next slide Kalau kita lihat Kalau kita lihat Dari fungsinya Maka Kita lihat disini Bahwa Pada posisi Sejantun Raja Dimana AM bundle Menegang Maka dia mempunyai Peranan Untuk Menahan Pergesekan Pergesekan Atau Pergerakan Daripada Tulang Kering Tepat Atau Istilah Anterior Translasi Itu Pergesekan Tulang Tepat Fungsi Ini Memegang 85% Peranan Daripada Stabilitas Jadi Kalau Kering Ini AM bundle Tentunya itu Lebih besar Dibanding PL bundle Sedangkan PL bundle Yang penting lebih kecil Pada saat lurus Makan Dia mempunyai Peranan Menahan Perputaran Daripada Dia Kalau Sobat-sobat Coba Melakukan Jerakan Dari Posisikan Untuk Menekut Kemudian Kita Dikertukan Diluruskan Duduknya Makan Akan Terjadi Sedikit Tanpa Sadari Sedikit Perputaran Tulang Kering Atau Tulang Sedikit Berputar Keluar Hal ini Disebabkan Oleh Karena Peranan Dan Disertai Dengan Bentuk Bantalan Sedih Dan Bentuk Permukaan Dari Tulang Tidak Yang berbeda Antara Sisi Dari Sisi Dalam Yang Artinya Kombinasi Dari Skrofo Mekanisme Jadi Jadi Itu Peranan Dari Masing-Masing Seperti Jadi Kalau kita lihat dari fungsi ini Maka Fungsi utama Dari Bundle Itu Dipegang oleh A&B Saat dipatih A&B Ok Ok Kalau kita Lihat Disini Kenapa ACR itu Hali sering Dibicarakan Dibahas Di mana-mana Dan Jadi A&B Hali sering mengalami mengalami cedera, paling sering mengalami cedera jarak berikut, dan cederanya pun merupakan cedera yang mengkontak di juri artinya tidak ada benturan, sebagian besar sebabkan oleh tidak ada benturan atau kita bilang pivot shift di juri dimana atlet atau pelaku harga yang mengalami cedera ini biasanya adalah orang-orang yang mencoba untuk merubah posisi kakinya secara tiba-tiba atau usaha untuk dari posisi goncat landing pada dengan posisi yang salah, dimana terjadi seperti pada nama sebagainya kita lihat bahwa twisting dimana terjadi eksternal rotasi daripada tulang keringnya disertai dengan adanya dorongan ke depan yang berarti sesuai dengan melawan fungsi daripada ACR sehingga tibulah gaya yang begitu hebatnya memberi kemampuan daripada ini menahan kaya yang terjadi sehingga tentunya oke, dengan izin dari Riyandi kita bisa melihat video Riyandi ketika mengalami suatu cedera ini jadi kita lihat disini, kalau sama kita lihat menjuru Lee Kuangfin angkat bola di pelung dengan mesra tadi kita lihat Riyandi membaca bola dengan sangat baik dan berani untuk mengambil bola tadi duel kita lihat, Sagara kali ini tarik depan, maksudnya tadi kepada Luffy tapi dua-duanya salah pengertian tadi, betul di stop, oh tampak bagaimana dia menjemput bola dengan sangat baik dan tampaknya pada saat itu tidak terlihat ada, oh disini rupanya masalahnya ketika mau langsung melakukan problem yang terjadi pada Riyandi itu adalah non contact injury ya, jadi disitu terjadi kesalahan pada saat menendang dan pada posisi kaki landing membentur lapangan nah, itu terjadi gerakan pada seperti gambar pada kiri bawah di kiri bawah kita bisa melihat, nah seperti itu terjadi impact dengan posisi kaki yang seperti pada gambar kiri bawah sehingga timbul suatu gaya yang meledih kemampuan ligamen HCR untuk menang gaya tersebut sehingga timbulan topeka pada ligamen HCR tersebut nah, next slide nah, untuk kondisi seperti ini, next slide oke, untuk kondisi seperti ini maka sekaligus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat anti-onggak yang sudah terkirim apa yang harus kita lakukan untuk ketika menghadapi atau atlet yang mengalami cedera seperti ini jadi ini penting sekali yang kita lakukan ingat mungkin teman-teman mendengar sering mendengar istilah rice tapi sekarang kita ingin tambahkan dengan rice yaitu ada protection protection yang dimaksud itu adalah kita lindungi bagian yang mengalami cedera ini dari kemungkinan-kemungkinan kemungkinan-kemungkinan cedera lebih lanjutnya seperti jangan buru-buru mengangkat kaki yang mengalami cedera kemungkinan kita tidak tahu apakah ini hanya cederanya itu hanya pada ligamen saja atau oleh saking kerasnya suatu itu benturan yang terjadi itu bisa jadi suatu struktur atau patah pada tulang di sekitar itu sehingga kita benar-benar harus apa namanya mengamankan bagian yang mengalami cedera itu dengan apa namanya melakukan evaluasi lebih dahulu kemudian kalau sudah sure tidak ada hati suatu tulang yang mengalami suatu pelakuan maka kita hindahkan secara perlahan atlet yang mengalami atau laku agar yang mengalami cedera ini ke daerah yang aman sehingga tidak ada risiko lebih lanjutnya nah kemudian yang berikutnya res res cedera ini cedera ACL kalau dibilang kalau dibandingkan dengan cedera-cedera lain mungkin hanya mereka yang mengalami yang yang kerasakan bagaimana apa yang dirasakan apa yang terjadi dalam hidup sebab biasanya ini cedera ini kalau tidak ada suatu luka ya itu tenang-tenang saja mungkin hanya bengkak jadi saran untuk yang mengalami cedera ini adalah kita istirahatkan masyarakat walaupun kadang-kadang karena saking semangatnya agrera yang lagi tinggi masih ingin untuk bermain mengambil apa tapi sebaiknya ini apa namanya tidak tidak menganjutkan jadi untuk mencegah jadi perusahaan berlanjut sebab apabila dipaksakan maka struktur-struktur lain yang ada di dalam lutut itu akan mencoba mengambil alih peran daripada nasib yang bukan peran daripada nasib yang akan mengakibatkan risiko cedera lebih nah berikutnya adalah icing icing adalah pengobatan yang murah dan efektif buat teman-teman sekalian atau sobat-sobat antiologi yang kalau mengalami suatu cedera maka icing adalah suatu penahanan yang sangat apa nam modalitas yang sangat murah dan efektif sehingga sering di setiap kegiatan kursi klinik atau talkshow seperti ini selalu saya ingatkan bahwa buat pelatih pelaku olahraga dan sebagainya ketika melakukan suatu kegiatan olahraga paling paling penting pertanganan persiapannya adalah melihat kondisi sekitar lapangan dan tidak warung itu paling gampang warung kemudian dan di warung tersebut ada tidak penjual minuman yang menggunakan es batu jadi itu yang paling sering karena icing ini peranan ais seperti ini kalau mengalami suatu cedera dan juga kalau mengalami cedera ACL seperti ini icing ini mempunyai peranan adalah untuk dengan suhu yang dingin akan tidak kita tempelkan pada bagian yang mengalami suatu cedera maka dengan suhu yang dingin menginginkan pembuluh darah akan menciut sehingga perdarahan akan berkurang nah perdarahan akan berkurang ini akan menyebabkan pembelakahan berkurang dan diri pun akan berkurang kemudian yang kedua prinsip yang bisa dilakukan dengan memberikan tekanan dari luar dengan cara melakukan compression dan untuk mencegah pembelakahan pada bagian bawah dan menginginkan memperlukan pancak darah balik ke jantung maka bagian yang mengalami suatu cedera itu diangkat diindihikan kenapa diindihikan karena tubuh kita mempunyai pompa yang otomatis yaitu jantung yang akan memompat darah kita secara efektif 24 jam ke seluruh tubuh namun untuk mengalirkan darah balik ke jantung tidak ada pompa yang kerja otomatis dia memerlukan kontraksi otot dan gravitasi ketika mengalami cedera biasanya otot-otot akan sakat kontraksinya sehingga kita bisa bantu untuk mengurangi pembengkakan itu dengan cerah elevasi daripada atau mengangkat bagian yang mengalami cedera itu lebih tinggi daripada jantung next time disini perbedaan keadaan di dalam jaringan yang mengalami suatu cedera kalau prinsip price dengan menggunakan prinsip price yang atas adalah tanpa menggunakan prinsip price dan yang menggunakan prinsip price pada gambar kedua kita bisa melihat bahwa yang tidak menggunakan prinsip price ini akan terjadi apa namanya perdarahan atau pembangkakan yang tidak terkontrol sehingga menyuruhkan nyiri makin meningkat sedangkan yang di bawah itu perdarahan dan pembangkakan akan semakin terkontrol kadang-kadang bahkan tidak sampai terjadinya semakin cepat kita melakukan tindakan seperti ini maka biasanya pembangkakan yang tidak terkontrol sangat minima dan level nyiri pun akan berkurang oleh tangan ke kanan dari dalam itu dan efek jangka panjangnya adalah pembentukan daripada jaringan fibrosis atau jaringan yang takut yang normal itu lebih sedikit dibanding yang dapat tindakan bisnis selanjutnya oke nah ketika apa yang kita bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini terjadi cedera pada saya biasanya dari sisi anamnesis yang tadi kita sebutkan di anas dimana ada suatu mekanis informasi seperti yang di anas kemudian adalah adanya adanya suara bumi duni popping sound biasanya akan popping sound atau suara pop seperti itu yang akan selalu diingat mereka yang mengalami suatu cedera ACL kemudian disempai dengan adanya nyeri kadang plus menyes pembentukan nah biasanya dokter akan melalui suatu pemirsaan pemirsaan itu terdiri di 2 pemirsaan fisik yaitu lahmantes dan oke ini lahmantes sudah diputar kita lihat di situ dengan cara hilang oke dengan cara kita mengungkukan mengangkat sedikit lutut 20-30 derajat dengan tangan kita memegang seperti itu kemudian lakukan tarikan ke depan dan yang kedua adalah sebelah kanan dengan drawer test drawer test ini kita lakukan dengan drawer test ini kita lakukan dengan menekuk 90 derajat kemudian kita lakukan tarikan ke depan ada pertanyaan dari sobat anti-opla menanyakan apakah tes yang lakukan seperti ini tidak akan merusak apakah akan merusak kalau terjadi kebekan parsial ter daripada ACM oke tes yang tarikan ini tidak akan merusak karena kekuatan tarikan ini tidak terlalu kuat sekali tidak terlalu kuat sekali jadi tidak akan merusak jaringan atau ligamen ACM kalau itu terjadi parsial terlalu pekan parsial daripada ACM berikutnya biasanya dari next slide biasanya dari pemeriksaan fisik atau histori dari pemeriksaan fisik maka kita sudah dokter biasanya sudah bisa namun diagnosis bahwa ini kemungkinan besar 80% itu jadi 20-50% dari pemeriksaan pada ACM namun untuk memastikan lebih lanjut dan melihat agak tidak kerusakan-kerusakan selain ACM maka diperlukan suatu investigasi daripada terlihat kiri adalah bentuk ACM normal ACM normal dimana kita melihat warna hitam itu nyambung dari pulang hijau bagian bawah ke bagian atas dan pemeriksaan nah pada gambar 5A itu kita bisa melihat bentuk daripada ACM sudah tidak jelas lagi kelihatan kemarin 5G itu kita bisa melihat gambaran daripada PCL yang sudah melengkuh merupakan salah satu tanda dari ada ACM yang mengalami pemeriksaan bagian bawah kita bisa melihat next slide so untuk kondisi seperti ini apa yang kita harus lakukan next slide biasanya pasien-pasien yang mengalami kondisi seperti ini kita akan lakukan namanya pre-op atau pre-rehabilitation pre-op pre-rehabilitation dimana di pre-op pre-rehabilitation ini tujuan kita lakukan pindakan seperti ini adalah kita mengurangi perjadian apa mengurangi nyeri yang dialami oleh pasien dan otomatis kalau ada pemungkatan sebisa mungkin kita kurangi pemungkatan terjadi itu dengan pembuatan maupun dengan medikamentosa dengan pembuatan kemudian yang berikutnya kita kembalikan sebisa mungkin ruang lingkup risk of motion atau ruang lingkup gerakan duduk itu mendekat funksional range antara 120 atau 125 derajat dan berikutnya adalah kita mengembalikan mencoba untuk mengembalikan kekuatan daripada otot untuk bisa agar pasien itu bisa berjalan secara normal dan juga yang terakhir mempersiapkan mental daripada pasien untuk menjalankan surgery nah biasanya pre-op rehabilitasi ini kita lakukan dengan risk kurang lebih 2 minggu 2 minggu sebelum tindakan dan kematulasi dimana goalnya ini adalah yang kita harapkan tidak ada nyeri bengkak seminimal mungkin kemudian lingkup gerakan duduk itu mendekati normal dan yang berikutnya adalah jalannya pun paling tidak mendekati normal oke ada pengetahuan dari Sobat Anti-Oplak kan kalau kondisi seperti ini kenapa harus menunggu kenapa tidak 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 segera kita lakukan tindakan operasi untuk kasus-kasus seperti ini jadi datang masuk UGD lalu kita operasi jadi sedikit berbeda sedikit berbeda penanganan cedera orang harga seperti ini dengan cedera-cedera yang lain seperti patah tulang ataupun motornya robek itu berbeda dengan penanganan seperti ini kenapa bahwa goal ini harus tercapai dulu targetnya harus tercapai dulu ada istilah di kami di artroskopis surgeon yang mengatakan bahwa gerdits in gerdits out kondisi jelek yang kita lakukan sampai kondisi sampah dan matahal tidak bagus maka hasilnya pun tidak tidak akan tidak akan tidak akan normal sekali kondisi seperti itu sehingga kondisi ini yang harus kita dapatkan dahulu sebelum kita dapatkan rutinan Tadi saya ngerti, penting dilakukan namanya pre-oprehabilitasi. Next. Selanjutnya. Oke. Kemudian berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika bot ini sudah tercapai? Oke, kadang-kadang ada pasien saya, ataupun ada sobat anti-obak memakan, dok, ternyata setelah saya melakukan pre-oprehabilitasi, pas saya cedera, saya merasa lebih enak, kan? Saya sudah tidak nyeri lagi tutup saya, kemudian tidak bengkak lagi, tutup saya bisa untuk secara normal, saya bisa berjalan normal, bahkan saya bisa berlari. Jadi, apakah saya harus melakukan kemajutan rehat ini, atau saya harus melakukan tindakan operasi, dok? Kenapa saya harus melakukan tindakan operasi? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering saya dapatkan. Kalau untuk menjawab pertanyaannya, apakah perlu operasi atau tidak, maka kita kembali lagi ke apa yang saya bicarakan di awal, kita diskusikan, kita diskusikan dalam artian bahwa kita lihat, mau dilihat dari sudut-sudut pandang mana, apakah dari anatomi dan fungsinya, kemudian yang kedua adalah, yang berikutnya adalah dari sisi kebutuhan, kegimen daripada masing-masing pasien. Kalau kita bicara dari sudut anatomi dan fungsinya, seperti yang sudah jelaskan tadi, bahwa ACR itu mempunyai pelanan yang sangat penting sekali untuk menjaga stabilitas daripada sudut, untuk berjasa ke depan, dan fungsinya untuk menjaga stabilitas utama dari sudut, maka jawabannya adalah pasti operasi. Tapi kalau kita lihat demand, demand daripada pasien, atau demand yang mengalami cedera, semacam riyandi, riyandi merupakan salah satu atlet, di mana demandnya sangat tinggi sekali, dia merupakan ACR, dan lutut merupakan sangat berperan sekali di dalam dia. Maka kita tempatkan, dan berkatakan bahwa ini high demand. Untuk mereka-mereka yang high demand seperti ini, maka kita memang sarankan, melupakan operasi untuk membolehkan stabilitas daripada lututnya. Nah, bagaimana yang mereka yang low demand, mereka hanya recreational, pelaku olahraga yang recreational, hanya weekend wari, hanya hari satu minggu pun kalau ingat, mereka berlaku olahraga, atau mereka yang pekerjaannya berperat. Maka jawabannya, bisa operasi kalau melihat membolehkan stabilitas daripada lututnya, atau kemungkinan juga tanpa dioperasi, karena mereka sudah rekrutasi, bisa melakukan aktifasi hari hari. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah yang terjadi, kalau utamanya, utamanya saya tidak dapat hendangan operasi, atau mengembalikan stabilitas daripada lutut saya, hanya laporan fisioterapi, penguatan-penguatan struktur di luar, misalkan penguatan otot, dan salah satunya. ingat bahwa kembali, primary stabilizer, atau stabilitas utama, yang di jangka yang berputusan miskus, secondary stabilizer, yang hanya memegang perangan sangat kecil, seperti tadi saya, kalau ACR itu dari 85%, mungkin maka ada memegang perangan 10-20%, itulah otot-otot yang ada, atau melintas di sekitar lutut. Jadi, semaksimal apapun kita lakukan, penguatan otot-otot seperti itu, dia tidak akan mengembalikan stabilitas penuh, daripada lutut. Nah, mereka bisa lakukan lari jalan di permukaannya secara normal, dengan kondisi di permukaannya rata, dan tidak melakukan gerakan pipo. Ketika melakukan kegiatan-kegiatan di permukaan tidak rata, atau melakukan gerakan pipo, biasanya melakukan gerakan pipo, yang tidak stabil. Nah, untuk yang tidak mengalami jalan mikro-operasi, untuk jangka pendek, tidak ada masalah. Tapi, untuk jangka medium, atau jangka panjangnya, itu akan timbul kerusakan pada setiap kudang lain. Kalau tadi, di jaman ACR saja yang mengalami jalan mikro-operasi, maka karena mengibatkan gerakan lutut, akan melalui gerakan normal, maka berikutnya akan terkena kerusakan pada bantelan sendi. Kalau kerusakan bantelan sendi terjadi, maka akan timbul untuk jangka panjangnya, dan kerusakan pada kudang, atau kerusakan pada karding lits, yang dikenal dengan istilah early osteoarthritis, atau pengakulah yang terjadi secara lini. Jadi, dibanding teman solusi yang sama, 10-15 tahun ke depan, maka, mereka-mereka yang mengalami jalan pada ACR ini, dia kan lebih, apa namanya, mengeluhkan kondisi lututnya, mirip, dan sering berkah. next slide. So, next slide. So, apa yang harus kita lakukan? Kenapa? Jadi, operasi. Mungkin teman-teman, semoga kalau mendengar istilah operasi, pasti sudah ngeri, memikirkan bagaimana lututnya, tak dibelek, dibuka, dioprek, oprek, istilahnya seperti itu. Jadi, sudah ngeri dengan kondisi seperti itu. Sekarang kita mengenalkan istilahnya, the buttonhole procedure, yaitu, procedure minimal, yang pasif untuk menatasi. Jadi, dengan tools yang kita sebut dengan, atroskopi. Atroskopi ini, berdiri dua sebu kata, atrol dan skopian. Atrol, dua sebu kata, skopian, dan melihat. Jadi, dengan tools atroskopi ini, maka, goal seorang atroskopi surgeon, itu adalah bagaimana, men-treat, men-terapi, klien-klien yang ada di dalam sendi, itu dengan minimal impasif patient. Jadi, luka, luka yang dibuat itu sangat kecil sekali, kurang lebih setengah centi, setengah centi dibuat lukanya. Dimana dengan teknik seperti ini, dengan bantuan alat kita ini, kita punya dua keuntungan. Yang pertama adalah keuntungan. Yang pertama buat kita, karena kita masukkan kamera, maka kita bisa melakukan suatu kebesaran, zoom, dari kondisi sendi tersebut, sehingga kita bisa melihat, kita, semuanya kita bisa melihat, sampai sudut-sudut, dalam-dalamnya, kainan-kainan apa saja, yang ada di dalam hidup. Nah, sehingga kita lakukan, kemudian mapping, dari pada kemudian. Dan dilanjutkan dengan, keuntungan kedua, bahwa, semua kemudian-kemudian, dari hidup, kita bisa lakukan terapi. Jadi, biasanya kita bisa lakukan sekaligus, semua terapi, di pemasaran yang ada. Kemudian, next. Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah, apakah, apa yang kita gunakan, untuk mengganti ligamen, apakah kita jahit, atau, kita ganti. Jadi, yang kita lakukan di sini, adalah, kita lakukan rekomunik, konfruksi, daripada ligamen tersebut. Konfruksi, berarti kita mengganti ligamen, sebab itu, segitu, dengan, ligamen, atau baru, kita bilang graph. Ligamen baru ini, itu, sumbernya ada macam-macam, kita bisa ambil dari, dengan fatera, di depan hidup kita, kemudian, ada yang mungkin sudah mengenal. Jadi, ada dua, apa namanya, dua sumber, yang kita bilang secara nyata, dengan menggunakan, tulang, atau, yang menggunakan soft tissue graph. Kalau tulang, maka kita menggunakan, namanya, BBTB. BBTB ini, menggunakan gold standard pertama. Asal-asal kita melakukan, tidak akan rekomunikasi ACL, di mana kita, menyebutkan, hanya saja, tapi, bersama-sama tulang, di atas, dan di bawah. Memang keuntungan, dengan menggunakan graph, BBTB ini adalah, penyembuhan tulang, sama tulang itu, lebih cepat, dibanding soft tissue, dengan tulang. Ini, itu lebih lambat. Namun, riset-riset begitu, mengatakan bahwa, walaupun penyembuhan, sejarah ini lebih cepat, namun, pasien-pasien, kadang mengeluh, adanya, nyeri pada, bagian depan, untuk utang anterior, yang mengganggu, cukup mengganggu di situ. Sehingga, berikutnya, perkembangan berikutnya, maka lebih banyak, menggunakan soft tissue graph. Jadi, soft tissue graph itu, bisa diambil, dari, hamster tendon, seperti pada gambar, sebelah kanan, akhiri, dan, itu kemudian, bisa menggunakan, quality soft tendon, dan juga, peronial longus tendon, yang sebelah kanan. Nah, tendon ini, kita ambil, dengan alat khusus, melalui, luka yang sangat kecil, kemudian, dilakukan preparation, kita, siapkan dia, siapkan tendon tersebut, kemudian, pada, meja masak, kita bilang, meja masak, itu yang gampang kecil, meja masak, kita, buang otot-ototnya, sehingga, tinggal, bagian yang putih saja, bagian yang putih ini, kemudian, kita lipat, untuk mendapatkan, diameter dan panjang, daripada terang. Next. Next slide. Dan berikutnya, ada pertanyaan-pertanyaan juga, dok, kita melakukan, teknik yang dokter gunakan, itu apakah, single bundle, atau double bundle. Mungkin, yang lebih, apa namanya, menjadi concern di sini, adalah, kita, teknik yang kita gunakan, ini apakah, lebih ke, non-anatomic, atau, atomic, recontration teknik. Next slide. Next slide. Oke, ini kita lihat di sini. Jadi, dalam rekonstruksi, daripada, ACL, maka, goal-nya itu, adalah dua. kita mengontrol, kita mengontrol, anterior transaksi, atau bergesekan, apa, mengambat pergerakan, pergerakan, daripada tuang biji terdepan, dan yang kedua, rotasi. kalau kita lihat di sini, maka kita lihat bahwa, yang jadi konsentrasi, konsent-konsent kita adalah, bukan masalah, single bundle, atau double bundle. Tapi, yang kita, konsent di sini adalah, non-anatomic, teknik. Kalau kita bicara, masalah non-anatomic, dan anatomic, teknik, maka kita bicara, masalah histori, daripada, perjalanan, rekonstruksi, daripada, pada ACL. Nah, kalau kita lihat di gambar, sebelah kiri, itu ada, perbedaan. Ada yang benang di bawah, ada yang besi di atas. Nah, besi yang di atas itu, adalah, non-anatomic position. Dia posisinya, lebih tinggi, dibanding, yang anatomic position, sebelah bawah ini. Nanti akan saya jelaskan, itu yang next. Kalau kita lihat di sini, non-anatomic position, atau, konvensional teknik, maka, dari risetnya yang dikatakan, bahwa, Wu mengatakan bahwa, dia sukses, menurut non-anatomic ini, dia sukses untuk menjaga, mengembalikan, translasi, mengembalikan, menahan translasi ke anterior, daripada, di bioteraphemur. Tapi, dia tidak efektif, untuk mengembalikan, rotasi, stabilitas, daripada, ACR. Dan, penyataan ini pun, riset ini pun, di, amini oleh, Tasnam, bahwa, non-anatomic ACR, reconstruction, ternyata, tidak bisa, membalikan, menjaga adanya, abnormal external rotasi, daripada, tibia, pada saat, lari ke, kegiatan, lari. Oleh karena itu, next slide. Next slide. Oke, oleh karena itu, maka, berikutnya berkembang, teknik, riset lebih lanjut, oleh ada riset lebih lanjut, dan, besar kanatresan atomnya, dikatakan bahwa, ACR terdiri dari, dua bandel, bandel ACR, maka, di, dicoba untuk, merupakan, suatu, teknik operasi, yang, sedangkan double bandel, jadi, kedua, lipatan bandel, itu adalah, fuksi. dimana, dari riset yang dapatkan oleh Yagi, pada data per, didapatkan bahwa, ternyata double bandel, itu bisa, membalikan, fungsi daripada, terdiri dari ACR, baik untuk, anterior, klasiasi res, membalikan fungsi, untuk menjaga anterior, klasiasi, dan rotasinya, itu mendekati, fungsi, ACR yang normal, yang alami, dimana, dikatakan, disini, dibandingkan, dengan yang normal, anatomik, untuk transaksi, ke depan, berbandingannya, 97, berbanding, 91%, sedangkan, berotasi, antara, 89, sampai 66%, next slide, kemudian, ini, pertanyaan, apakah, dengan teknik operasi bandel, ini, mempunyai jawaban, dari, tindakan, metode produksi, ACL, ternyata, dari, beberapa, beberapa, literatur, itu, dikatakan, bahwa, tidak semua, double, tidak semua, atau, penelitian, yang mengalami, tidak, ACR ini, kita bisa lakukan, teknik double, bundle, karena, yang pertama, tergantung, dari, footprint, atau, tempat, melekatnya, ACL itu, bagaimana, besarannya, atau terlalu kecil sekali, tidak bisa lakukan, kemudian, yang kedua, adalah, graph yang kita, dapatkan dari pasien, itu, sangat bervariasi, dan graph itu, terlalu kecil sekali, sehingga, tidak bisa kita lakukan, apa namanya, tindakan, double bundle, yang lebih sulit, atau memakan waktu lebih lama, dibanding, dan yang lain, kemudian, yang berikutnya, dia membutuhkan, ekstra, ekstra, tidak, ekstra implant, yang akan, terhadap, pembiayaan, atau cost, daripada, tindakan operasi, yang masih ada, dikontraksel, dan juga, kadang-kadang, ditandakan oleh, Markov, mengatakan bahwa, graph akan, menjadi terlalu, tegang, tight, daripada, butut tersebut, sehingga, akan mengganggu, daripada, pergerakan, dari butut, kalau kita paksakan, kepada mereka, yang tidak terlalu, terlalu, akan terlalu, pada next, Oleh karena itu, next slide, oleh karena itu maka berikutnya dan yang sekarang banyak digunakan adalah tindakan single bundle ACR percursion. Di mana pada single bundle ACR percursion itu bukan anatomical position dengan mengubah arah daripada penempatan ligamen, maka akan menjadi mendekati posisi anatomik sehingga diharapkan akan membalikan fungsi daripada ACR itu sesuai dengan normal dan juga meningkatkan rotatory stability. Nah ini research Bapak Jurnal yang mengatakan untuk membandingkan antara teknik ACR percursion, non-atomik, cable bundle, dan single bundle ACR percursion oleh Kondo melakukan suatu biomechanical study untuk melihat mengembalikan anterior translasi dan shift stability pada tiga teknik ini. Dan dikatakan di sini hasilnya dapatkan bahwa ketiga-tiganya itu untuk anterior translasi itu bagus, tapi namun untuk teknik double bundle dan anatomik single bundle ACR percursion itu secara signifikal itu lebih bagus untuk mengembalikan rotatory stabilitinya dibanding dengan anatomik percursion. Dan berikutnya, perbandingan antara double bundle dan anatomik single bundle ACR percursion ternyata dikatakan didapatkan secara biomechanical tidak ada perbedaan secara signifikan. Sehingga saat ini banyak kita menggunakan dan hipoplasinya dengan menggunakan ACR percursion dengan keuntungan. Hipoplasinya lebih cepat, tidak membutuhkan apa namanya ekstra implant, tambahan implant, kemudian yang berikutnya adalah kita digunakan dengan gerak yang digunakan oleh pasien. Apa yang kita lakukan di sini, ini sedikit gambaran saja bahwa gerak itu akan kita gantung yang gambar kanan atas, kita lihat di situ gerak, kemudian kita buang otot-ototnya, ada lapang lipatan, kemudian lipatan itu kita gantung pada impaknya, di sini kita menggunakan namanya button, ya seperti macam hencing baju gitu, ya secara ini semacam hencing, dan ada loop di sana, dan impak itu kita gantung di sana, kemudian kanan kiri kita bisa melihat bagaimana posisi daripada button itu ketika di dalam utot, kemudian menggantung geraknya masuk dan butuh, dan setelah geraknya masuk, kemudian kita bagian bawah akan kita fiksasi dengan menggunakan skru yang akan diserap oleh tubuh. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, impaknya sangat kecil-kecil sekali, berbagian atas, sehingga hasil akhirnya pada gambar sebelah kiri itu kita bisa melihat posisi daripada di gambar sel. Sehingga hasil akhirnya kita bisa lihat di sini, kita akan putar video kiri atas, ini kondisi yang kiri atas, video sebelum kita telah kontenakan operasi, Lututnya penelitian boyangnya, kiri bawah adalah dari kiri bawah, Oke, kita lihat posisi setelah kita lakukan tindakan operasi, sudah kembali stabil, Oke, kanan kita lihat adalah gambaran penampakan, penampakan daripada Lututnya, pas ke operasi kita bisa melihat di situ hanya luka, dari 3 atau 4 titik luka, luka yang di bawah agak sedikit besar, karena itu tempat-tempat kita mengambil daripada gerak, yang seringnya. So, next slide. Pertanyaan berikutnya, Apakah dengan setidakan operasi seperti itu selesai? Oke, agak unik di sini, unik di sini untuk tata laksana penanganan daripada segera, akibat pelanggan jambang, tidak seperti operasi-operasi yang lain, bahwa habis operasi sudah selesai, mungkin menunggu tinggal menunggu operasi dan selesai. Untuk ligamen ini, maka ini baru awal, operasi itu hanya awal, dari proses rangkaian proses di dalam penanganan cedera ACRI ini. Karena berikutnya, yang lebih lama lagi itu adalah proses operasi. Kenapa? Karena kita bicara masalah cedera padat persendian. Cedera padat persendian itu kita tidak bicara hanya masalah stabilitasnya saja, tapi kita bicara masalah fungsinya juga. Kalau dia sendiri lebih stabil, maka secara fungsi tidak ada, fungsi ada dia mampu untuk pergerakan untuk lulus, kemudian ada perpikiran seperti lutut normal. Kalau secara fungsi tidak ada, maka sangat terjadi akal operasi. Maka di sini sangat diperlukan, namanya, perlokan rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi daripada lutut. Dan yang berikutnya, berapa lama saya harus menjalankan program vision therapy? Program vision therapy secara jurnal, paling betul sekitar 6-7 bulan. Mungkin sobat-sobat Anda oblak akan berpikir, oh kenapa begitu lamanya rehabilitasi dijalankan? Apakah tidak terlalu lama? Di next slide saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Anda oblak mengenai rehabilitasi ini. Next slide. Secara garis besar, maka program rehabilitasi itu adalah kita bagi menjadi 2 fase secara gaya besar, yaitu fase yang pertama 0-3 bulan, dan fase berikutnya 3-6-7 bulan. Apa yang kita aktifasi disini adalah kita aktifasi adalah adanya graph healing. Graph healing disini maksudnya graph healing adalah jaringan yang kita ambil, kita ambil untuk menggantikan hasil itu, kita keluarkan dari tubuh dan kita persiapkan, maka dia sudah menjadi jaringan. tidak ada pemburu darah yang menempel di sana. Dan kemudian jaringan ini kita masukkan ke dalam tubuh kebali, dengan teknik operasi yang saya jelaskan tadi, maka dia tetap menjadi jaringan memadi. ada pemburu darah yang menghidupi jaringan ini. Untuk awal-awal, dia masih menjadi jaringan yang kuat, namun berjalannya waktu dia mengalami suatu necrosis atau kematian sel-sel. dia akan mengalami kelemahan. Namun, tubuh juga akan merespon dengan mulai menumbuhkan pemburu darahnya itu sampai melibutin semua jaringan atau lingkaran tersebut. Dimana secara teori dan dunia bisa-bisa dikatakan bahwa di 2 bulan, kurang lebih setelah 3 bulan, membuat tubuh bisa menumbuhkan pemburu darah untuk menutup daripada jaringan tersebut, sehingga jaringan tersebut mendapatkan makanan dan starting untuk mulai mengalami perubahan-perubahan, dan menjadi dari dati yang telah menjadi ikramnya. Dimana proses ikram yang minimisasi sendiri itu memakan waktu berapa lebih sekitar 2 tahun untuk menjadi ikramnya normal. Nah, ini sangat penting diketahui sebab ini akan berpengaruh terhadap program rehabilitasi buat informasi buat teman-teman di sopragi, Rehab dan teman-teman praktis sama macam. Terkadang, target yang kita lakukan di sini adalah yang pertama adalah bagaimana wun dan luka. Untuk 2 minggu awal, itu kita antisipasinya dengan kita konsentrasi kita pada manajemen itu tak akan ada di infeksi. Kemudian yang kedua adalah kita protect draft. Protect draft di sini adalah kita lingkungi draft terhadap adanya gaya yang melalui kekuatan draft pada saat itu. Sehingga tidak timbul suatu suatu pemberian terapi atau manajemen terapi yang melalui kemampuan draft menahan gayanya sehingga timbul putus atau roh. untuk proyek kembali draft yang kita buat. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah kita bagaimana secara gentle mengembalikan ruang minggu di bluetooth, kemudian membawa pasir untuk berjalan, dan berikutnya untuk mempertahankan tonus otak yang tidak jadi benar-benar mengecil. Nah, ini yang kita tahu. Kita pada 3 bulan yang pertama. 3 bulan yang pertama. Dan ini juga saya wangi-wangi sekali kepada pasien-pasien saya adalah utama setelah 2 minggu setelah 2 minggu pasca operasi dimana setelah 2 minggu pasca operasi biasanya ini risiko-risiko saat-saat yang berisiko sebab pasien sudah merasa bahwa lukanya sudah kering, butuhnya sudah lebih stabil, gerakan butuhnya mulut sudah bisa menekuk. Normal, kemudian jalan normal. Kenapa sih dokter ngarang saya untuk kembali nonton kegiatan olahraga dan sebagainya. Karena kita berhubungan dengan adanya nanti yang saya sebutkan tadi adalah adanya draft lip. Jadi secara fisik dari luar sudah oke, tapi proses itu belum selesai. Nah, oleh karena 3 bulan ini kita tidak bisa memberikan suatu beban atau gaya atau suatu yang lebih kemampuan otomatis otak-otak pun kalau kita lihat akan berikutnya berikutnya kita kita pertahankan mencoba untuk bertahankan tapi masanya pun akan lebih kecil dibanding dengan olahraga. Nah, setelah 3 bulan ini maka berikutnya adalah kita memberikan fase di mana fase di mana kita membalikan kekuatan otak membalikan bagaimana kekuatan otak kemudian balancing dan stabilitinya otak-otak tersebut kemudian kita lakukan dan pada fase-fase terakhir mendekati bulan ke-67 maka kita siapkan untuk prepare return to support jadi ini fase-fase yang akan dibalami buat mereka-mereka yang mengalami aksi yang mungkin nanti untuk prepare to RTS akan dibawakan dibawakan oleh narasumber berikutnya 2 bulan ke depan untuk COVID prepare return to support jadi next slide jadi ini akan dibawakan ke depan ya demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini mengenai cedera SEAP dan bagaimana kata-kata laksananya dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan kepada saya sebelumnya mungkin nanti kita bisa akan mengubah kembali pertanyaan-pertanyaan yang bisa di Q&A kepada pendatang demikian silahkan saya kembali kepada pendatang terima kasih dokter terima kasih dokter penjelasannya keren banget ya thank you dok ilmunya padat ya padat semoga bisa di disimak dan di silahkan oke kairwin ini kita langsung aja nih kita panggil guest star kita nih untuk berbagi pengalaman kan tadi dokter Febri ini kasih tau gini-gini eh ada klipnya tuh ya kan klipnya tuh ternyata guest star kita nih malam ini nih gitu ya kita panggil aja ya Bung Riyandi mana nih halo selamat malam Riyandi halo selamat malam halo kakak Riyandi selamat malam iya oke selamat malam kabar kabar baik kemana aja nih Riyandi kalau lama gak pernah ketemu nih Riyandi ada udah lagi libur nih di Jakarta terus sekarang Riyandi di Jakarta ya berarti ya iya di Jakarta oke oke nah siapa sih Muhammad Riyandi ini ya dia adalah keeper tim NAS U19 ya wah wuuu luar biasa AFF U19 ya wuuu dan keeper U23 wuuu kayaknya biar-biar si Riyandi sendiri nih yang bicara nih ya mengenalkan dirinya nih betul dari siapakah dia gitu ya terus posisi apa bermain sebagai apa bermain sebagai keeper ya keeper lah ya oke silahkan untuk waktu dan tempatnya Riyandi ya baik sebelumnya terima kasih buat dokter Pebri dan rakyat anti oblak apa saya memberi kesempatan buat saya mengenai pengalaman cedera saya waktu itu cedera ACL sebelumnya sebelumnya saya mau penalkan diri penalkan buat rekan-rekan anti oblak nama saya Muhammad Riyandi saya atlet penjaga gawang saat ini saya bermain bersama PS Barito Putra dan bersama tim NAS usia U23 nasional sebelumnya saya mau cerita pengalaman saya dari mulai bagaimana terjadinya cedera dan sampai bisa kembali ke lapangan saya cerita saya waktu itu bersama tim saya masih ingat tahun 2017 bulan September tanggal 23 kejadiannya saat itu saat bertanding bersama melawan tim nasional Vietnam U19 dan sebelum terjadinya cedera waktu itu saya sempat mengalami benturan benturan keras di bagian paha saya paha kaki yang mengalami cedera setelah beberapa menit kemudian seperti tadi sebelumnya kita tonton videonya ketika saya dapat bola saya mau melakukan serangan balik saya melakukan tendangan tanpa saya sadari saya salah tumpuan atau mungkin cedera yang non-kontak jadi secara cepat tiba-tiba yang saya perasaan cuma mendengar bunyi seperti krek bahkan teman-teman saya yang di samping saya pun merasakan itu mendengar itu bahwa ada bunyi yang keras setelah saya jatuh itu dan setelah saya jatuh itu mendengar suara itu yang saya rasakan enggak ada cuma perasaan saya kayak takut panik apa yang terjadi kan dan saat terjadi itu pun enggak ada sama sekali rasa sakit yang ada di kaki saya atau dimanapun dan seperti di video tadi saya mencoba buat bangun bangunan diri ternyata kaki saya kok lemes gitu enggak bisa ngapa-ngapain bahkan untuk gerak pun bingung enggak bisa akhirnya saya panggil dokter tim sama fisio tim untuk ngecek dan saya pun enggak bisa berani apa enggak berani untuk melanjutkan pertandingan karena saya udah tahu enggak bakal bisa dilanjutkan akhirnya saya dibawa diganti di di pinggir lapangan dapat pertolongan pertama pengecek yang pertama bersama di dokter tim dan fisio tim nah saat itu memang dokter tim dan fisio pun enggak tahu apa sederhana apa karena kan cuma sebatas pertolongan pertama nah akhirnya diputuskan keesokan paginya melakukan MRI setelah MRI saya enggak tahu apa itu MRI kan karena saya enggak tahu pertama kali akhirnya saya ikut nah setelah selesai MRI siang itu saya dapat kabar saya banyak dokter tim fisio pelati-pelati datang ke tempat saya ke kamar bahwa dikasih tahu kalau saya itu mengalami cedera ACL dan meniscus saya enggak tahu ACL itu apa meniscus apa kan akhirnya dokter tim bersama fisio masih tahu saya kalau ternyata ACL ini cedera yang lumayan parah emang parah sih sebenarnya bukan lumayan parah mulai dari situ saya mulai ngedrop saya putus asa saya sempat juga sempat putus asa itu ya Riyandi ya sempat putus asa rasanya gimana Riyandi kalau dikasih tahu saya searching ACL itu apa karena saya takut kan saya sempat kepikiran karir saya apakah bakalan berhenti di sini aja kan bakalan berhenti di sini karena cedera parah ini saya bingung nah setelah saya waktu itu cederanya Myanmar nah setelah dari Myanmar kembali ke Indonesia akhirnya saya ketemu sama dokter Pebri saya datang ke Royal Progress RS MC saya datang dilakukan pengecekan memang dokter Pebri bilang cedera saya ini memang parah kan sangat parah ya sebelum saya bingung saya cerita sama dokter Tim Timnas dok ini Kak harus dioperasi atau gimana saya takut kan operasi dan saya tanya juga berapa lama terus kemungkinan katanya 6-9 bulan res itu kan sama aja satu tahun bermain bola akhirnya saya bingung bingung ketemu dokter Pebri oke dokter Pebri saya awal bingung dokter Pebri ngasih tahu apa memotivasi saya juga kan bahwa kalau cedera ACL ini bisa disembuhkan dengan cara operasi membuat saya kuat juga kan akhirnya mungkin saya yakin juga kalau bakalan sembuh akhirnya ambil keputusan bakal operasi nah sebelum operasi itu dikasih jangka waktu 2 minggu untuk masa pre-op sama dokter Pebri oke setelah masa pre-op itu akhirnya melakukan operasi nah setelah melakukan operasi pengalaman saya yang saya rasakan saya nggak ada ngerasain nyeri apapun nyeri sampai sembuh sampai sembuh luar biasa ya luar biasa ya luar biasa tanpa ngerasain nyeri fisioterapi pun tahu dok fisioterapi bang Rudy bang Sefi semua tahu kapriska saya nggak ngerasain apa-apa nggak ngerasain nyeri atau apapun kira saya melakukan fisioterapi selama kurang lebih 7 sampai 8 bulan masa-masa yang paling sulit itu masa 1 sampai 3 bulan itu masa-masa paling sulit masa-masa paling berat apalagi setelah 3 bulan kaki udah ngerasa enak gitu enak gantel itu ya kalau udah enak itu gantel ya rasanya pengen main gitu pengen main bola aja pengen main pengen main cepet gitu kembali lagi dokter Pebri tim Visio di Royal sama apa rakan-rakan anti oblak meyakinkan saya terus membuat saya lebih bersabar lagi itu kembali karena kalau buru-buru nanti kembali lagi ke kita sendiri nanti kan apa yang akan terjadi dokter Pebri menguatin saya harus kayak gini-gini akhirnya saya mengikuti arahan dokter Pebri dan Visio Team akhirnya saya bersabar sabar-sabar akhirnya setelah 6 bulan melakukan tes akhir return to sport saya melakukan tes akhir bersama rakan-rakan sebenernya takut 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 ini lagi takut ini lagi takut itu kan kembali lagi semua yang ada apa orang-orang di sekitar saya itu selalu menguatkan gitu kalau saya bakal bisa kembali keren 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 sudah selesai ngelakuin tes itu seminggu kemudian dapet kabar dari dokter Pebri kalau saya dinyatakan sembuh bisa kembali return to sport itu kayak apa ya kayak terakhir kembali gitu bisa main-main lagi latihan teman-teman itu sih benar-benar perjuangan sih buat misalkan buat rekan-rekan anti oblak yang baru operasi atau mengalami cedera pokoknya intinya sabar terus teman-teman sekitar kita kayak anti oblak member pasti bakal menguatkan sama-sama nah setelah saya kembali ke tim setelah 6 bulan fisioterapi di Royal 1 bulan latihan latihan setelah itu saya kembali ke Royal untuk melakukan pengecekan lagi bersama dokter Pebri akhirnya setelah pengecekan saya dapat kabar lagi kalau saya udah bisa main full 90 menit saya tahu benar-benar kedua kalinya saya senang banget kalau saya bisa bermain agak kira saya bersyukur Alhamdulillah kembali bisa bermain itu berkat kerja keras tim dokter dokter Pebri dan tim visio Royal bahkan dukungan dari orang-orang sekitar dukungan dari anti oblak klub semua member semua orang tua bahkan keluarga saya teman-teman pelatih semua itu mendukung saya dan membuat saya kembali kuat kembali bermain keren banget terimakasih buat semuanya terimakasih buat dokter Pebri member anti oblak semuanya terimakasih memberikan saya kesempat untuk bicara pengalaman saya mengenai yang pernah saya alami terimakasih semuanya terimakasih Riyandi luar biasa ya ini sebenarnya ya yang jadi kuncinya itu adalah dokter Febri yang mau sabar ya terus kasih motivasi gitu ya bahwa operasi itu tidak sakit maksudnya operasi itu tidak berbahaya dia justru memulihkan gitu ya memang kalau di efek itu ya dokter Febri ini tonistaknya lah gitu ya sebenarnya sebenarnya kok semuanya di dalam penanganan cinta olahraga seperti ini apalagi yang dilakukan dihadapi oleh Riyandi atau cinta para para pelaku olahraga atau para masyarakat memang cinta olahraga seperti ini keberhasilan dapat dikatakan secara jurnal keberhasilan operasi ini keberhasilan tindakan operasi tindakan operasi ini sangat tinggi sekali itu di atas 80% tapi kita bukan hanya melihat dari keberhasilan daripada tindakan operasi kembali yang paling penting disini adalah bagaimana hasil akhirnya dari tindakan tersebut ya operasi berhasil tapi hasil akhirnya tidak bagus itu juga tidak tidak dapat dikatakan bahwa itu gagal juga sama saya tadi di statement awal saya karena bahwa jurnal operasi buat saya pribadi itu hanya berperan kurang lebih 20-30% dari keberhasilan hasil akhir hasil akhir daripada tindakan ini yang paling penting itu adalah bagaimana pasca operasinya dan yang paling penting disini adalah saya terima kasih kepada Riyandi yang apa namanya dapat dikatakan kooperatif kooperatif terhadap tata laksana penanganan cendera ASEAN ini karena Riyandi mau mengikuti mau mengikuti protokol-protokol yang kita sarankan mau mengikuti larangan-larangan yang kita tidak boleh ya karena itu itu sangat penting sekali dan mau menjalani semua proses-proses tanpa rasa takut kalau umpamanya sebagus apapun dokternya sebagus apapun tim rehatnya sama-sama tapi kalau umpamanya pasca yang tidak kooperatif tidak mau mengikuti program-program yang bisa dibuat karena takut takut habis dioperasi takut sakit takut penggerakan ini gerakan itu sama-sama dapat dipastikan bahwa kooperasi berhasil tapi secara fungsi hasil akhir gagal nah itu yang paling sering terjadi dan kita ingatkan atau tergantung saking kooperatif saking bandelnya dan sama-sama menolak bandel sekarang itu karena mas seperti yang dicampaikan tadi 3 bulan sudah enak lutut sudah enak dan sama macam 3 bulan ya 3 bulan masih mendingan lutut sudah enak 3 bulan masih mendingan gimana gitu ya dok ya ada yang 2 minggu sudah merasa lebih enak selanjutnya ya curi-curi kalau pemain selama bola lihat bola sudah datang karena enak dikit bisa lah gak apa-apa nih enak dikit bisa bisa lahir dari kecil bisa ketika melakukan gerakan bukan gaya melebih kekuatan daripada gerak itu terus lagi ya pengalaman saya adalah sampai 3 kali saya lakukan rekonstruksi dan itu dikatakan bahwa keberhasilan tingkat keberhasilan untuk re-rekonstruksi itu kalau rekonstruksi ulang ulang tingkat keberhasilannya pun akan semakin kurang jadi sebenarnya bukan salah-salah saya hebat tapi karena kerja sama tim saya tim fisioterapi dan juga pasien itu sangat penting ditambah lagi dukungan support dari coach pelatih support dari tim tempat Riyandi yang berlatih itu sangat mendukung sekali sehingga semua bisa berjalan karena gue tetang waktu yang cukup keren keren makasih dokter nah ini saya mau bertanya nih Riyandi nah mungkin rekan-rekan yang mau bertanya dengan Riyandi bisa di chat juga ya ya nanti kita ada tanya jawab buat Riyandi jadi kalau misalnya ada sobat anti oblak yang mau bertanya silahkan tulis di chat nanti kita coba bacakan silahkan tadi saya mau bertanya nah berarti dari cedera sampai sampai sembuh itu berapa bulan kisyo di Riyandi 7 bulan 7 bulan dari waktu cedera sampai sembuhnya ya sampai kembali ke Riyandi sport 6 bulan 6 bulan udah tes akhir cuma karena saya nggak mau kembali ke tim akhirnya saya tambah 1 bulan tambah 1 bulan di Riyandi jadi 7 bulan nah setelah kembali sekitar 1 bulan saya latihan kembali lagi pokoknya bisa main full itu 9 bulan 9 bulan sudah bisa main full normal oke wow cepat juga ya terus itu perasaannya apa Riyandi? selama 7 bulan itu gunda-gulana kah atau perasaan-perasaan lebih lebih apa namanya penantian gitu nanti kayak menantikan wanita mungkin perasaannya apa tuh? ada beritanya juga sih saya main pertama kali kan di timnas itu saya nangis langsung di lapang pertama kali pertama kali main lagi ya itu saking ini ya apa emosi gitu ya aduh luar biasa gitu emosi ya bisa bermain lagi gitu ya iya 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 oke nah Riyandi jadi jadi sekarang kan sudah bisa bermain ya nah gimana caranya mempertahankan performance selama ini sehingga Riyandi tetap dipercaya sebagai keeper pilihan utama di klub maupun di timnas gimana tuh? untuk saya pribadi ya kalau saya pribadi yakin sih terpenting keyakinan kita sih yang ini kalau kita emang bener-bener udah sembuh sebelum emang saya ngerasain takut atau ada trauma cuma saya ngelawan itu terus saya juga atlet kan saya bisa lihat video-video saya juga dulu sebelum cedera kayak gimana akhirnya saya termotivasi juga kalau saya bisa kembali ke performa terbaik saya sebelum cedera itu itu sih yang saya lakuin untuk 2 minggu ke depan ya pantengin tanggal 20 November ya dengan fisioterapi kita tadi Mas Muhammad siapa tadi? saya sampai ini ya saya ingatnya gestarnya adalah Hamzah Al-Staluhu ya maaf Pak Admin oke Muhammad Farid ya oke eh aku lagi jadi pantengin saya oke rekan-rekan jangan keluar dulu karena nanti ada crossing statement dari Dr. Febri Riyandi mungkin Dr. Febri bisa memberikan closing statement untuk malam hari ini ini closing statement saya dengan moto dari ini moto dari anti oblak sendiri bahwa buat rekan-rekan anti oblak lakuan raga terutama mereka-mereka yang lupakan aktif profesional seperti Riyandi jangan takut untuk untuk menunjukkan prestasi menunjukkan prestasi menunjukkan performance-nya semaksimal mungkin dan jangan takut untuk eh cedera merupakan cedera merupakan bagian dari apa yang dilakukan kegiatan yang dilakukan nah saat ini cedera itu bukan menjadi suatu ngomong-ngomong jadi dalam artian bahwa dulu kalah ketika mengalami cedera maka dapat dikatakan mereka karir karir mereka berakhir saat ini cedera-cedera untuk cedera-cedera yang parah seperti ini sudah bisa kita tangani dan bisa kita apa namanya membawa kembali untuk bisa bermain dan berprestasi dan itu buat para pelaku olahraga dan atlet dan buat teman-teman fisioterapi yang sangat banyak juga disini bahwa ketika menangani pasien-pasien yang mengalami cedera-cedera pahami pahami prinsip-prinsip di dalam protokol-protokol penanganan cedera yang ada kalau ACL prinsip-prinsip atau protokol-protokol dalam penanganan ACL kemudian jangan apa namanya one man show one man show bahwa tidak bisa kita menerakkan protokol ini ke semua orang bahwa manusia itu tidak sama satu sama lainnya bahwa tubuh manusia itu berbeda-beda sehingga protokol-protokol dalam penanganan cedera warna ini haruslah kita modifikasi sesuai dengan kondisi masing-masing dan untuk mengetahui kondisi masing-masing ini maka jadilah suatu teamwork dengan doter operator yang mengerjakan atau menangani mereka yang mengalami cedera seperti ini sebab apa? karena doter operator itu yang mengerti apa yang mereka lakukan melihat secara langsung mengetahui kualitas-kualitas graf dari pasien tersebut dan ada tidak klinik-klinik yang ada penting di sini sebab nanti pun akan berhubungan dengan penanganan bagaimana treatment atau resep treatment yang akan diberikan buat pasien dan berikutnya buat mungkin para pemangku untuk kerjakan di sini saya lihat beberapa dari daerah bahwa memang cedera ACR ini secara kasat mata secara kasat mata itu kelihatan itu kelihatan baik-baik saja secara fisik orang normal bisa lari dan secara kasat tapi apa namanya semoga dan apa yang saya jelaskan malam ini menambah wawasan buat kita bahwa cedera ini merupakan suatu kondisi yang tidak memenahkan sekali buat para adit kalau mereka sudah merasa bahwa tidak tidak stabil daripada lututnya atau lutut masih lepas akibat ada cedera ligamen seperti ini jangan paksakan mereka untuk tetap melakukan kondisi yang tersebut segeralah apa namanya mencari pertolongan secara medis untuk penanganan lebih lanjut kemudian yang berikutnya kalau memang cedera-cedera ini membutuhkan proses pemulihan recovery yang sedikit yang panjang bukan karena alasan-alasan tapi memang ada ilmiah-ilmiah atau dasar-dasarnya kenapa mencari seperti itu ada karena pepatah lebih baik mundur selangkah untuk berikutnya main jibo tawar rangka akhirnya bahwa lebih baik prestasinya mundur sementara untuk berikutnya biar bisa kita bisa untuk kembali untuk mencapai prestasi seperti awal ataupun lebih bagus seperti yang di mungkin seperti itu wah keren sekali closing statement dokter ini terima kasih banget dok luar biasa ya terima kasih dokter buat penjelasannya nah malam ini kita meminta Riyandi untuk closing statement plus motivasi buat rekan-rekan yang ada di sini supaya bagaimana sih menjadi jago dalam sepak bola seperti dia gitu ya silahkan Riyandi silahkan Riyandi pokoknya saya mencapai terima kasih buat dokter Febri buat tim anti oblak yang sudah mengundang saya juga untuk menjadi apa untuk bercerita itu mengenai cedera yang pernah saya alami dan satu lagi apa rekan-rekan anti oblak yang lain yang saat ini mengalami cedera ACL atau setelah setelah operasi atau lagi melakukan fisioterapi intinya semangat terus bersabar yang pasti harus bersabar terus ikuti terus arahan dokter dan tim fisio dan yakin juga bakal kedepannya nanti kita bakal bisa kembali normal kembali bisa kembali berprestasi di bidang masing-masing terima kasih salam selamat malam buat anti oblak oke luar biasa ya oke karwin waktu sudah semakin larut kita harus mengakhiri onet yang kesembilan malam hari ini sekali lagi terima kasih dokter Febri sebagai narasumber yang luar biasa ya malam hari ini kemudian Riyandi sudah menyiapkan luar biasa iya terima kasih juga sobat anti oblak yang detik ini masih stay tune dengan kami ya saksinya terus ikuti untuk onet yang berikutnya selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat malam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat malam